Halo Teeners, balik lagi di video unboxing Taiwan Excellence. Kali ini, Taiwan Excellence akan unboxing dan review produk bermain sambil belajar dari Gigo. Bagi Teeners yang sudah punya anak, produk ini sangat baik sekali loh untuk pengembangan otak dan kreativitas anak. Pada video kali ini, Mr. Anton, selaku representatif dari Gigo Indonesia yang akan menjelaskan dua permainan. Yang pertama ada Gigo Medtower, dan yang kedua adalah Gigo Easy Electric Circuit. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan penjelasan dari Pak Anton. Halo, saya Anton dari Gigo Indonesia. Gigo adalah semua perusahaan yang memproduksi alat belajar sains, teknologi, engineering, art, dan matematik, atau lebih dikenal dengan istilah STEAM. Hari ini, saya membawa dua produk untuk diperkenalkan. Yang pertama adalah Easy Electric Circuit, dan yang kedua adalah Medtower. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Easy Electric Circuit. Oke, kita akan mulai bermain produk yang pertama, yaitu Easy Electric Circuit bersama... Richel! Nah, sekarang kita buka ya, Richel ya. Oh, oke. Keluarin. Ini ada buku manualnya, peralatan-peralatannya. Semua kita keluarin. Oke. Ini kita siapkan. Nah, di sini pertama saya akan jelaskan isi Electric Circuit itu apa. Nah, ini adalah sebuah tools untuk anak-anak itu bisa bermain, ya. Sebenarnya ini kita bilang belajar, tapi belajar melalui bermain. Nah, kita akan bermain apa? Bermain namanya Electric Circuit. Itu supaya anak-anak lebih mengenal listrik itu seperti apa cara kerjanya. Nah, terus di sini juga dijelaskan berbagai eksperimen yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Di sini ada 20 macam eksperimen yang bisa dilakukan. Dan ini cocoknya untuk anak usia 8 tahun. Nah, Richel berapa? 10. Ah, cocok banget, ya. Terus ini ada 64 pieces, nih. Ini komponen-komponennya ada 64 pieces. Masuk di sini ada aksesoris-aksesorisnya. Nanti bisa kita lihat bagaimana melihat kuda itu berjalan, ya. Dinosaurus berjalan, kuda poni berjalan, ya. Mau main ini? Iya. Oke, kita mulai, ya. Oke, kita ke eksperimen yang kelima. Yaitu kita mau melihat apakah Michelle bisa menyalakan lampu. Ya, coba. Bisa! 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 Coba lihat lagi. Wuh! Nyala! 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 Sekarang kan ini pakai satu baterai. Coba kita pakai dua baterai. Oke, apa yang terjadi? Iya! Lagi. Wah, lebih terang! Wah, coba pasang lagi. Wuh! Lebih terang. Lebih terang. Lebih terang, ya. Daripada tadi pakai satu baterai, ya. Iya. Oke, jadi kamu sudah bereksperimen. Kalau pakai dua baterai, dia akan lebih terang daripada pakai satu baterai. Oke. Nah, ini adalah proyek yang baru saja dibuat oleh Rachel. Apa ini Rachel? A walking lion. Oke, coba mainkan. Wow, it actually works. Do you like it? Ya, I like it. Are you happy to play? Yes. Yes. And do you want to try the other projects? Yes. Oke, good. Di rumah, nanti Rachel bisa bermain 20 project atau 20 eksperimen dari Easy Electric Circuit. Bagaimana Rachel? Amazing. Oke, good. Kita akan lanjut ke permainan berikutnya. Meta Tower. Oke, sekarang kita akan bermain Meta Tower bersama. Gaby. Oke, Gaby. Sekarang kita akan lihat isi dalamnya ada apa, ya. Oke? Iya. Oke, mari kita keluarkan bersama-sama. Oke. Dan. Oke, disini. Nah, isi di dalam sini ada yang pertama guidebook. Oke? Guidebook. Dan ini adalah base-nya. Kemudian ini ada tower-tower. Nanti kita bisa ngerakit tower-tower-nya. Serta ini adalah kartu soal permainannya. Are you ready, Gaby? Yes. Oke, good. Oke, kita akan bermain. Sekarang yang namanya Meta Tower. Ya, Meta Tower ini ada sebuah permainan matematika berbasis STEAM. STEAM itu sekatan dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Jadi, anak-anak akan bermain penyugrahan, pengurangan. Kemudian juga sambil menyusun construction-construction. Ini ada ceritanya nih. Ceritanya nanti ya, Gaby. Nanti ceritanya ada satu orang postman. Dia akan mengantarkan surat di pegunungan ceritanya. Nah, rumah-rumah di pegunungan itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, gimana nih caranya mengantarkan surat yang letak rumahnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Coba kita langsung main ya. Are you ready, Gaby? Yes. Oke, good. Let's play. Lesson 1. Di sini, di dalam buku ini ada berisi penjelasan. Bagaimana anak-anak bisa bermain. Nanti orang tua atau guru bisa membantu menjelaskannya. Ya, coba kita langsung praktekkan saja. Oke, ini ada kartu-kartu soalnya. Mulai dari kartu soal dengan level kesulitan 1. Ini ada di tanda-tanda bintang 1. Dan masing-masing level kesulitan itu ada 4 soal. Jadi, ada soal nomor 1 sama ada soal nomor 4. Kemudian, level kesulitan 2, 3, 4, hingga level kesulitan 6. Kita akan coba mulai dari level kesulitan yang pertama. Oke, next. Kita akan bermain bersama Gaby untuk bisa menjelaskan soal-soal ini. Let's start now. Ayo, Gaby. Coba kita selesaikan dengan tangga-tangga yang ada. Oke, di sini kita lihat Gaby ini sebenarnya lagi belajar penjumlahan dan pengurangan. Mungkin Gaby belum bisa tahu, oh, 1 tambah berapa jadi 6 gitu ya. Nah, dia mulai berpikir-pikir. Kemudian, sambil bermain ini, dia akan belajar secara tidak langsung. Nah, nanti kita akan tanya Gaby ya. Berapa tambah berapa jadi berapa? Nah, kita coba. Let's challenge Gaby. Oke, Gaby. You almost finished it. Nah, kita coba lihat Gaby. Gaby ini tower berapa? Tingginya berapa? 9. 9. Ini 2, right? 2. So, 9 minus, ini berapa tangga ini? 7. Oke, 9 minus 7 become 2. And 3? 3 plus 2 becomes 5. Yes, you did it. Yes, very good. Kita lihat, Gaby sudah belajar matematika hari ini dengan cara bermain ya. Oke, mudah-mudahan permainan ini bisa mengembangkan keterampilan matematika anak-anak sejak usia dini. Silahkan parents di rumah bisa mengajarkan anak-anak bermain matematika dengan Matt Tower dari Gigo. Nah, itulah kedua produk bermain sambil belajar dari Gigo. Belajar jadi menyenangkan dan mudah, kan? Selain kedua produk itu, Gigo juga masih banyak sekali produk-produk belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami. Buat t-inners yang penasaran dengan produk Gigo, bisa langsung cek link yang sudah tersedia di kolom deskripsi ya. Untuk informasi lebih lanjut, t-inners bisa langsung cek di sosial media Taiwan Excellence. Follow Instagram Taiwan Excellence di at Taiwan Excellence underscore ID dan Facebook kami di Taiwan Excellence Indonesia. Dan website Taiwan Excellence di www.taiwanexcellence.id. Linknya sudah kami sediakan di box deskripsi ya. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Terima kasih telah menonton!